Kemarin, hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2022, merupakan hari kelahiran Sarwo Edi Wibowo, dia adalah Panglima Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD, kini disebut Kopassus. Ia juga merupakan pemimpin penumpasan G30 SPKI. Selain itu, Sarwo Edi, merupakan ayah Kristiani Herawati istri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, juga kakek Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Untuk itu, yuk kita tengok singkat cerita tentang AHY bersama sang kakek Sarwo Edi Wibowo. Pak Ageng adalah sebutan AHY untuk Eyang Sarwo Edi, sosoknya yang harismatik dan tegas, membuat dirinya menjadi idola cucu-cucunya, termasuk AHY dan Ibas. AHY mengatakan, paling senang kalau mendengar beliau bercerita, semuanya menjadi seru. Dalam unggahan media sosialnya AHY mengatakan, masa kecil selalu membawa cerita dan kenangan tersendiri. Ini foto saya dengan sepupu-sepupu sedang pakai baju tentara dan diajarin untuk sikap sempurna. Mengikuti jejak kakeknya yang merupakan TNI, AHY juga sempat berkarir di Militer Angkatan Darat dengan prestasi yang cemerlang. Meskipun sekarang AHY memilih untuk beralih ke dunia politik, menurutnya hal tersebut merupakan perjuangan baru yang berbeda. Namun tujuannya tetap sama untuk pengabdian, untuk bangsa dan negara. AHY juga bercerita, sosok Sarwo Edi Wibowo selalu menanamkan kepada cucu-cucunya tentang pentingnya mempertahankan dan merawat nilai-nilai Pancasila. Cerita di luar dugaan juga muncul saat AHY berkunjung ke Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Ustadz Jazir yang merupakan takmir masjid bercerita, bahwa berdirinya Masjid Jogokarian pada tahun 1966 tidak lepas dari peran kakek AHY tercinta. Almarhum Sarwo Edi Wibowo Ustadz Jazir mengatakan, kalau tidak ada Pak Sarwo Edi, Masjid Jogokarian, ini tidak bakal ada. Sosok almarhum Sarwo Edi Wibowo yang karismatik, orangnya gagah, ganteng, dan selalu berpakaian rapi, juga terkenal sebagai orang yang memimpin operasi dari depan. Sangat identik dengan AHY, termasuk tentang patriotisme, cinta tanah air, semangat, dan keberanian. Nilai-nilai ini juga kental ada pada AHY mewarnai dalam aktivitasnya. Nah itu dia singkat cerita tentang AHY dengan sang kakek almarhum Sarwo Edi Wibowo. Terima kasih telah menonton!